selamat menikmati yang pertama-tama saya akan membahas tentang data diri pribadi disini saya bersama rekan saya yang pertama K. Izoviki dan berikut adalah data dirinya dan data diri saya lanjut saja kita ke materi wira usaha apa sih wira usaha? disini saya mempunyai poin-poin wira usaha yaitu profil usaha, keberanian, dan tantang menyerah dan kelemahan, kelebihan dalam berwira usaha bisa dicermati di bawah tentang materinya yaitu profil usaha yang pertama adalah berani tampil beda saya disini tidak akan menyebutkan semuanya tapi hanya poin-poin tertentu saja berani tampil beda disini yaitu seorang wira usaha harus dapat berani tampil beda untuk dapat menjalankan wira usahanya dia dapat melakukan inovasi-inovasi yang baru serta tidak kalah jaman dengan yang lainnya kenapa sih kita harus pantang menyerah dalam menjalani wira usaha? karena salah satu kunci kegagalan atau kesuksesan wira usaha adalah pantang menyerah jadi dari pantang menyerah itu kita dapat menentukan kegagalan atau kesuksesan yang dapat kita raih dalam berwira usaha tentunya dalam wira usaha banyak tantangan-tantangan yang dapat kita hadapi dalam melakukan bisnis tersebut contohnya bagi pemula wira usaha tentunya mereka akan menjalankan bisnisnya sendiri dengan penuh tekanan dan dari tekanan itu kita harus siap dan kita harus mampu menjalannya dengan kesabaran dan ketekunan insya Allah kita akan bisa melampauinya dan mencapai batas yang kita inginkan selanjutnya adalah keberanian dalam mengambil resiko kenapa sih kita harus berani mengambil resiko dan apa itu kunci-kuncinya yang pertama yakin dan optimis kalau kita itu bisa buat mencapai target tersebut dan tentunya kita harus lebih mengenal bisnis yang ingin kita jalani terlebih dahulu dan satu lagi kita harus bisa atau mampu menghadapi kenyataan bahwa kita akan gagal atau sukses dalam menjalani wira usaha tersebut dan selanjutnya kita akan membahas tentang keuntungan dan kelemahan dalam berwira usaha keuntungan yang pertama adalah kita dapat mengendalikan nasib kita sendiri karena kita yang mempunyai wira usaha tersebut yang kedua adalah kita dapat meraih keuntungan tanpa batas dan kita dapat melakukan perubahan selanjutnya yang akan saya bahas adalah tentang kelemahan berwira usaha apa sih kelemahan dalam berwira usaha yang pertama adalah pendapatan yang tidak pasti pendapatan yang tidak pasti tentu bakal kita rasakan saat kita menjadi wira usahawan dan yang kedua adalah resiko kehilangan seluruh investasi dalam berwira usaha jadi kegagalan itu sudah ditanggung ya dalam berwira usaha saya rasa sudah cukup untuk presentasinya disini saya akan menyebutkan kesimpulannya yaitu seorang wira usahawan yang sukses adalah mereka yang mengerti tentang kegunaan pendidikan dan pendidikan tersebut digunakan untuk untuk meningkatkan pengetahuan dan sebagai sarana dalam mencapai tujuan terima kasih terhadap semuanya saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh